D3 dan tata tertib, jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, minggu bagaimana, sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat. Karena pencalonan Pak Gibrat itu didasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didisipulikasi, itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK, itu yang saya katakan. Puan belak-belakan soal hak angket yang sempat disebut-sebut ganjar. Ketua DPR Puan Maharani tegaskan tidak ada instruksi ke fraksi PDIP soal hak angket. Gak ada instruksi, belum ada pergerakan, kata Puan, Kamis, 28 Maret 2024. Puan menyebut hingga saat ini belum ada hak angket yang bergulir di DPR. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat, jelasnya. Sebelumnya Capres 0.3 Ganjar Pranowo menilai angket adalah cara terbaik untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Kalau saya simple aja, angket cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini. Ada cerita si rekap, server si rekap, satu mengatakan itnya ada. Kedua cerita di lapangan, aparatur dan sebagainya, kata Ganjar pada Jumat, 23 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum meminta MK menolak gugatan pasangan Anies Muhaimin. KPU pun meminta MK menolak gugatan Kubu Ganjar Mahfud. Karena tidak... KPU minta MK tolak gugatan Pilpres Anies Muhaimin. Komisi Pemilihan Umum, KPU, meminta Mahkamah Konstitusi, MK, menolak gugatan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terkait hasil Pilpres 2024. Kuasa hukum KPU Hifjil Alim menilai gugatan yang diajukan pasangan itu tidak sesuai dengan format gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, di MK. Hanya memasukkan rekapitulasi suara Pilpres yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan perolehan hasil suara menurut pemohon. Kata Hifjil dalam sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret. Bahwa dengan demikian, permohonan pemohon harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Ujar dia menambahkan. MK juga diminta menolak gugatan Anies Muhaimin karena dinilai kabur. KPU mempermasalahkan gugatan yang tidak menyoal selisih suara. Ia menyebut Anies Muhaimin justru mendalilkan pengangkatan penjabat kepala daerah secara masif, pengerahan kepala desa, keterlibatan aparat negara, hingga penyalahgunaan bantuan sosial. Dengan demikian permohonan pemohon nyata-nyata telah kabur, tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan pemohon haruslah ditolak, ujarnya. Sebelumnya, Anies Muhaimin menggugat hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Mereka meminta MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 karena berbagai dugaan kecurangan. Anies Muhaimin meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tak memenuhi syarat pencalonan. Mereka ingin Pilpres digelar kembali tanpa keikusertaan Gibran. Di Pilpres 2024, Prabowo Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara itu, Anies Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional. Belum ada pergerakan, belum ada pergerakan. Karena ini di partai politik, di koalisi perubahan tinggal menemukan sikap IPDIP ini buat perubahan. Di perjuangan ini bagaimana sikap apa? Ya, IPDI perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi, kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu, kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu gimana di lapangan. Kalau partai memang ada penyektak langsung ada sih? Masih menunggu perkembangan. Terima kasih banget ya. Terima kasih banget ya. Saya lajar, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita sireka, kan ada cerita server di Singapur. Sementara KPU mengatakan, enggak kok di tempat kita, lu ini masih di... Satu, mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan, pengawasan, hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling... Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok. Dan pernah terjadi dalam cara Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli yang semuanya bisa dibuka. Dan publik bisa melihat. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan. Memanggil dan mendengar keterangan dari empat menteri ini. Kenapa pentingnya empat menteri ini? Karena empat menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, menteri keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran Bansos ini. Bagaimana Bansos ini bisa melonjak di 2024 itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Apa sudah diplanningkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024 ini. Kalau dulu di 2020 ada COVID-19, 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi naiknya luar biasa tingginya. Itu yang kita mau tanyakan. Kaitan dengan menteri sosial. Kaitan dengan penyalurannya. Perencanaan Bansosnya. Apakah Bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa Bansos itu penting. Tapi kita tidak setuju kalau Bansos itu dipolitisasi. Sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya. Hanya karena untuk ingin menaikkan suara paslor tertentu. Lalu yang ketiga, menteri pedagangan. Kita tahu bagaimana banyak sekali laporan kami tentang menteri pedagangan yang menggunakan fasilitas negara. Perang-perangan mengatakan bahwa ini bantuan dari Jokowi. Terima kasih kepada Jokowi. Kita harus dukung 0-2 segala macam. Itu sudah kami laporkan juga ke bawah seluruh. Lalu terakhir tentang menteri air langga. Ini juga hal yang sama seperti dengan yang dilakukan oleh menteri pedagangan Jokowi Hassan. Itulah yang kami minta melalui mahkamah konstitusi. Semoga dapat dikabulkan. Tadi juga pihak 03 mendukung argumen kami. Karena kenapa ini penting? Karena inilah nanti mengungkap semua tabir-tabir. Kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan? Kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka. Kecuali kalau nanti kita sudah jadi persis. Ini dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini. Walaupun itu bukan merupakan satu salinan resmi dari permohonan yang sampai ke makam konstitusi. Kami dapat menyimak bahwa salah satu permohon menghadapi supaya Pak Prabowo dan Pak Gibran itu disqualifikasi. Dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh dua pasangan yaitu oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Anies, Pak Mohamin. Mentara Pak Prabowo dan Pak Gibrannya tidak boleh ikut. Yang kedua menghadapi supaya Pak Gibrannya saja yang disqualifikasi tapi Pak Prabowo-nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru. Lalu kemudian dari dekat pitpress orang, tiga pasangan calon seperti yang telah terjadi sebelum lama ini. Ya, mohon-mohon boleh-boleh saja dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban, tanggapan atas permohonan ini. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga akan menilai argumentasi permohonan, bukti-bukti yang disampaikan. Apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua permohonan ini. Kalau dari 0-2 sendiri apakah tetap optimis begitu bahwa nanti MK tidak akan mengoloskan atau tidak akan saat sidang? Ya, tentu MK akan harus menimbang-nimbang semua fakta, semua argumen yang diungkapkan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, para saksi dan ahli, para pihak yang memberikan keterangan maupun juga dari pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu sulit sekali untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Oleh karena fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa selama ini kedua pasangan calon itu tidak pernah mempersoalkan keabsahan dari Pak Prabowo dan Pak Jimbranto sebagai pasangan calon. Dan rakyat menjadi saksi ketika semua mereka, tiga pasor itu melakukan debat capres dan debat capres dan tidak ada mempersoalkan bahwa ini tidak sah, ini tidak qualified ya. Tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi. Jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten. Kalau memang tidak sah, tidak qualified ya, ngapain ikut debat capres segala? Tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified ya. Dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan keundangannya Mahkamah Konstitusi untuk menilai ya. Itu adalah sebenarnya keundangannya Bawaslu dan keundangan dari pengadilan tinggi tata usaha negara untuk memutuskan hal itu. MK itu semata-mata akan mengadiri sengketa hasil. Bahwa diambil contoh-contoh beberapa dari pilkada, di mana pernah MK itu mendiskualifikasi calon dalam pilkada, kita memang mengatakan dia itu terjadi. Tapi sesuatu yang sebenarnya sangat extraordinary, satu yang luar biasa. Seperti contohnya misalnya kasus Bupendigul ya, yang pada waktu itu sudah diputuskan oleh Bawaslu, salah satu pasangan tidak boleh maju karena masih berhubungi syarat sebab masih belum 5 tahun ya, bebas dari menjalani tindak pidana, tapi KPU-nya jalan terus. Bahkan ada keputusan pengadilan tinggi, jalan terus KPU-nya. Dan sampai ke MK, MK kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan. Jadi itu sebenarnya sesuatu keadaan yang luar biasa. Karena itu kan tidak terjadi pada Pak Gibran sepanjang kecalonnya beliau sebagai calon wakil presiden. Dan putusan MK nomor 90 yang membolehkan Pak Gibran itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama Pak Prabowo, itu kan sudah beberapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan dua kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kecalonnya itu tetap sah ya. Karena itu saya mengatakan permohonan ini kalau memang ingin supaya mendiskualifikasi Pak Gibran, itu sebenarnya para permohonan itu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Bukan berhadapan dengan KPU sebagai permohon maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait. Karena pencalonan Pak Gibran itu didasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mau didiskualifikasi, itu sebenarnya mereka berhadapan dengan MK. Nah itu yang saya katakan. Ada yang lain? Kalau melihat hak angket di DPR gimana Pak? Hak angket ini, kalau mau dilakukan angket kan mestinya menjeluruh. Bukan hanya angket Pilpres saja, angket Pileg pun harus dilakukan juga. Seperti misalnya ada partai yang mendapat suara terbanyak, coba diangket juga. Mereka dapat suara sebanyak itu nyolongin suara partai lain atau tidak? Ya, mereka gunakan uang atau tidak untuk membeli suara rakyat sehingga mereka mendapat suara yang begitu besar. Tapi kalau dia juga seperti itu, mereka juga nggak mau berkelit-kelit kan? Artinya maksudnya PDI Perjuangan begitu? Semua ya. PKS, semua, apa namanya, Golkar, apa semua, diangket aja. Dan kita juga mau tahu sebenarnya seperti apa sih pelaksanaan itu. Tapi kan kalau sudah menyangkut kepentingan diri sendiri, kan mereka berkelit-kelit. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke ya. Komisi Pemilihan Umum meminta MK menolak gugatan pasangan Anies Mohaimin terkait hasil pemilu Presiden 2024. Kuasa hukum KPU menyebut gugatan Anies Mohaimin tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilu. KPU meminta MK menolak gugatan Anies Mohaimin yang dinilai tidak jelas karena tidak mengarah pada perselisihan perolehan suara. KPU pun meminta MK menolak gugatan kubu Ganjar Mahfud karena tidak memuat perbandingan jumlah suara yang ditetapkan KPU dan versi pemohon. Jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh termohon, tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dapat diperiksa dan bahwa dengan demikian permohonan pemohon haluslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Terima kasih telah menonton!